Orde baru berkuasa di bawah Soeharto hubungan diplomatik Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina putus pada tahun 1967 Padahal semasa Soekarno berkuasa hubungan tersebut sangatlah dekat bahkan tercipta poros Jakarta-Beijing Rezin Soeharto menganggap Cina yang saat itu di bawah kekuasaan Mao Zedong menjadi penyokong PKI yang dituding sebagai dalang peristiwa G30S Kecurigaan terhadap keterlibatan Cina dan PKI dalam G30S bermula saat kunjungan Menteri Luar Negeri RI yaitu Suban Rio Ke Tiongkok pada akhir Januari 1965 dalam pertemuan dengan Suban Rio Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senapan jenis cung kepada RI Penawaran ini gratis tanpa syarat dan oleh Suban Rio kemudian dilaporkan ke Bung Karno Saat itu Indonesia juga dalam suasana konfrontasi dengan Malaysia Tentu saja Cina yang mewaspadai dan mengkhawatirkan ancaman dari Barat saat itu menginginkan Indonesia tidak jatuh pada kolonialis Barat Karena itulah Tiongkok mendorong Soekarno membentuk angkatan kelima yang oleh PKI diusulkan untuk mempersenjatai buruh tani Karena melihat makin meningkatnya agresi Barat di Asia Tenggara Konfrontasi RI Malaysia sejak 1964 yang kian memanas dan hubungan Indonesia dengan Inggris Dan Amerika Serikat yang memburuk membuat Zhou Enlai menegaskan Cina tidak akan berpangku tangan jika Indonesia diserang kolonialis Barat Bantuan Cina terhadap Indonesia bukan sekedar senjata Tapi juga janji membantu Indonesia dalam pengembangan senjata nuklir Soekarno pada Kongres ke-36 Mohamadiyah di Bandung pada bulan Juli 1965 mengatakan Insya Allah Indonesia dalam waktu dekat ini kita akan memiliki bom atom sendiri Bom atom bukan untuk mengagresi bangsa atau negara lain Tapi sekadar untuk menjaga kedaulatan tanah air kita dari gangguan tangan-tangan jail Tentu saja pernyataan Soekarno tentang kemampuan Indonesia membuat bom atom atau bom nuklir itu diragukan banyak pihak Mustahil Indonesia memiliki teknologi yang mampu membuat bom atom kecuali dibantu oleh Republik Rakyat Cina Memang pada tanggal 16 Oktober 1964 Cina berhasil melakukan uji coba meledakan bom atom pertamanya di Lop Nur Gurunggopi Provinsi Xinjiang Selanjutnya bantuan untuk mengembangkan senjata nuklir juga disampaikan Mao Zedong kepada Ketua MPR Yaitu Khairul Saleh yang bersama rombongan anggota MPR diundang ke Beijing pada tanggal 30 September 1965 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!